Jadi katheterisasi jantung itu ada indikasi kapan dilakukan. Terutama pada mereka yang kita sering lakukan adalah katheterisasi pada jantung koroner. Kadang-kadang juga ada terjadi kejadian stroke ya akibat tindakan katheterisasi. Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama dokter Wisnu pribadi, spesialis jantung. Halo dokter apa kabar? Baik Mbak Panda, apa kabar Mbak Panda? Alhamdulillah sehat dok. Sahabat Mika di topik kali ini kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang perlu diketahui dalam katheterisasi jantung. Nah dok, untuk sahabat Mika nih boleh dijelaskan secara singkat apa sih katheterisasi jantung itu dok? Jadi katheterisasi jantung itu adalah suatu tindakan intervensi non-bedah ya. Jadi tidak ada unsur pembedahan di situ yang dilakukan dengan menggunakan katheter kecil yang nanti dimasukkan melalui pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah koroner. Nah tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung maupun kondisi pembuluh darah koroner. Nah itu biasanya dilakukan kapan tuh dok untuk prosedur katheterisasi ini dok? Ya, jadi katheterisasi jantung itu ada indikasi kapan dilakukan. Terutama pada mereka yang kita sering lakukan adalah katheterisasi pada jantung koroner. Mereka yang punya keluhan nyeri dada, kemudian diketemukan pada gambaran EKG-nya yang mendukung ke arah penyempitan pembuluh darah koroner, kita bisa lakukan katheterisasi. Kemudian juga kita bisa lakukan pada pasien-pasien yang dari hasil MCU, yaitu treatment test-nya positif islamic response, diculigai ada penyempitan. Kita bisa juga lakukan katheterisasi jantung. Di samping itu, juga katheterisasi ini bisa dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan jantung bawaan. Kemudian untuk mengetahui oksigenasi maupun tekanan pada ruang-ruang jantung. Dan juga bisa katheterisasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi katup jantung kita. Jadi itu beberapa kegunaan daripada atau indikasi katheterisasi. Baik, nah setelah ditentukan bahwa ini siap nih untuk menjalankan katheterisasi, lalu prosedurnya seperti apa sih dong? Jadi kalau pasien sudah siap menjalankan katheterisasi, dia harus mempersiapkan beberapa syarat, yaitu ada pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan ronsen foto, dan juga ada beberapa kondisi yang dia harus dipersiapkan. Misalnya dia harus puasa dulu 4 jam sebelum tindakan, kemudian dia juga harus menentukan obat-obat apa saja yang sudah dimakan atau dikonsumsi selama ini, sehingga nanti tidak mengganggu dalam proses tindakan katheterisasi. Nah untuk efek sampingnya ada nggak sih dong atau resiko begitu? Memang ini yang sering ditakutkan oleh pasien, memang ada beberapa efek samping yang kadang-kadang terjadi, seperti alergi, kemudian ada perdarahan, kemudian ada infeksi, kemudian ada gangguan irama jantung, dan kadang-kadang juga ada terjadi kejadian stroke akibat tindakan katheterisasi. Tetapi, prosentasinya sangat kecil, jadi komplikasinya bahkan angka kematiannya pun kurang dari 1%, karena ini sangat kecil sekali, stroke kurang dari 0,7%, bahkan kejadian serangan jantung pada waktu tindakan pun kurang dari 0,5%, ini memang kecil, bisa terjadi tapi prosentasinya sangat kecil sekali. Baik, terima kasih banyak Dr. Wisnu atas penjelasannya. Terima kasih. Nah sahabat Mika, itu tadi penjelasan dari Dr. Wisnu, dan sekarang jadi kita sudah tahu nih seperti apa prosedur dari katheterisasi dan juga persiapannya seperti apa ya, supaya nanti tindakan medisnya dapat berjalan dengan lancar. Dan jika sahabat Mika memiliki pertanyaan atau ingin sharing, bisa langsung saja tulis di kolom komentar di channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Bye-bye! Mitra keluarga, life, love, laughter. Terima kasih. Terima kasih telah menonton